Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Anak-anakku yang soleh dan solihah Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama Tentang pendidikan agama Islam Mengenai membaca surat Al-Falak Ayo kita awali bersama dengan berdoa A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Raditu Billahi Rabbah Wabil Islamidina Wabimuhammadin Nabiya wa Rasulah Rabbi zidni ilma Warzukani fahma Amin ya Rabbal Alamin Nah anak-anakku mudah-mudahan dengan berdoa Pelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar Anak-anakku pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama Tentang membaca surat Al-Falak Anak-anak ketika anak-anak membaca surat Al-Falak Biasanya banyak terjadi kesalahan dalam membaca Nah pada kesempatan hari ini Ayo kita pelajari bersama Sebelumnya Bu Win akan membaca secara keseluruhan surat Al-Falak Nanti anak-anak mendengarkan dengan baik Menyimak dengan baik Baik Anak-anakku Sebelumnya Anak-anak perlu tahu Bahwa Al-Falak ini adalah surat yang ke-113 Terdiri dari 5 ayat Yang artinya waktu subuh Surat Al-Falak ini diturunkan di kota Mekah Sehingga disebut dengan surat Mekiah Nah sekarang Bu Win akan membaca secara keseluruhan surat Al-Falak Dengarkan ya A'udhu billahi minash syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu birabbil falak Min syari ma khalak Wa min syari ghasi kin idha wa qab Wa min syari nafasati fil uqad Wa min syari hasidin idha hasad Sadaqallahul azim Anak-anak demikian tadi Surat Al-Falak Nah sekarang kita akan membaca Ayat demi ayat Coba nanti anak-anak menirukan ya Bu Win dulu Nanti anak-anak baru menirukan Kul a'udhu birabbil falak Beda kan? A'udhu a'udhu birabbil falak Pantul Ayat yang terakhir Bil falak Ada pantulannya Ulang Kul a'udhu birabbil falak Coba anak-anak ulangi sekali lagi Kul a'udhu birabbil falak Ayat yang kedua Ming syari ma kholak Ming berdengung Ming syari ma kholak Kholak Lako Pantul ayat yang terakhir Ulangi ayat dua Ming syari ma kholak Ayat yang ketiga Waming syari gho sikin Iza wakob Waming Juga berdengung Waming syari gho sikin Iza wakob Dipantul Wakob Dipantulkan Diulang Ayat tiga Lagi Ming syari ma kholak Sekali lagi Ming syari ma kholak Ayat yang keempat Waming syari ma kholak Waming syari ma kholak Ada tasdid disitu Waming syari ma kholak Panjang Sa panjang Tifil Ngkode Waming syari ma kholak Sa tifil Ngkode Ulangi sekali lagi Waming syari ma kholak Waming syari ma kholak Sa tifil ngkode Yang terakhir ayat 5 Yang terakhir ayat 5 Waming syari hasidin Iza hasad Ulang Waming syari ma kholak Nah anak-anak sudah faham Sekarang akan bukuin ulangi sekali lagi Kesecara keseluruhan Dengarkan baik-baik A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu birabbil falak Min syari ma kholak Wa min syari khasikin idha wa qab Wa min syari nafasati fil uqad Wa min syari khasidin idha hasad Sadaqallahul azim Nah anak-anakku yang hebat semuanya Demikian tadi pembelajaran Membaca surat al-falak Nah surat al-falak ini Biasanya dibaca ketika akan tidur Nah ada surat al-falak Surat anas dan surat al-ikhlas Di samping itu surat al-falak Juga dibaca ketika membaca Bacaan sholat pada waktu membaca surat pilihan Nah ibu berharap kalian bisa mempraktekan Bisa melaksanakan ketika kalian sholat ya Baik anak-anakku yang sholat dan sholihah Demikian tadi pembelajaran Al-Quran Yaitu membaca surat al-falak Baiklah Pembelajaran pada kesempatan hari ini Kita akhiri bersama dengan berdoa Coba duduk yang rapi Kita akan akhiri dengan doa A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma arinal haqqo haqqo Wa rizuknat tiba'ah Wa arinal batila batila Wa rizukna jitinaba Amin ya rabbal alamin Terima kasih dari ibu guru Mudah-mudahan bermanfaat Pembelajaran pada kesempatan hari ini Dari ibu guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton